selamat menikmati yang buka opening malah yang mau saya ajak ngobrol yaitu mas bono envy channel youtube nya bono envy nama aslinya novrisya anggoro jadi perkenalkan teman teman beliau nya ini adalah apa ya seorang youtuber motovlog kemudian dia senang biker lah istilah pokoknya senang pedahan sepeda motoran terus banyak lah hobinya nanti kita kupas selain youtuber dia beliau nya ini juga apa ya guru pak ya ya betul saya seorang guru guru dan apa lagi ngerani lagi kursus kursus ya no mentor mentor di salah satu mastery of english course mastery english course nama kursusannya itu mastery english course jadi potongannya kayak gini bahasa english nya josh guys josh guys jadi gak banyak teman teman di usia muda itu bisa menekuni beberapa hobi lah istilahnya selain kendaraan tadi apa biker dia juga suka foto 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 ya fotografi apa nama IG nya pak IG yang di fotografi itu novrisha n o v r i s h a nanti saya mentulis disini masih tugasnya sama itu khusus untuk fotografi landscape sama interior itu jental apa instagramnya masih belum bisa aktif soalnya masih belum ada objek yang bisa saya butuh nah kalau yang apa namanya yang tentang motor bonong nv nah ini namanya nih bonong nv kemudian untuk teman teman semua ketahui bahwa ini mas bonong nv ini sebelum terjun ke youtube itu sempat apa mas apa foto dulu apa youtube dulu sebelum di video saya foto foto landscape dulu ini waktu jaman-jaman kuliah semester 3 sampai semester 6 itu saya sering foto landscape dari keseringan foto landscape kan sering naik motor tuh nah itu mulai apa namanya ada rasa pengen motoran lebih jauh lagi ke tempat yang belum saya kunjungi terus saya foto nah itu mulai ada rasa gitu selain difoto juga diabadikan video berarti mas video masih belum video itu ketika saya sudah menekuni motor vlog nah motor vlog ini karena ikut-ikutan waktu tahun 2016-2017 itu motor vlog di Indonesia lagi booming nih nah itu saya mau ikuti nih coba nih siapa tau bisa apa namanya exist ya gitu jadi coba-coba coba-coba KTM KTM Austria dia tuh bikin video kayak jelajah gitu pakai motor trail videonya tuh cinematic keren banget lah dari video itu saya tertarik bikin apa video cinematicnya terutama di ketika saya touring nah gitu jadi influencer-nya tadi siapa? Adam Riemen Adam Riemen kalau Ejaannya apa pak? Ejaannya oke ADAM ADAM nah terus Riemen R-I-E-M-A-N-N oke nanti bisa saya tulis teman-teman mungkin kepo influencer-nya mas Bonong Envy ini siapa itu tadi oh ada lagi satu namanya Mario Irod Mario Irod ini kebetulan bukan kalau Mario Irod loh guys bukan kalau Mario itu memanjangkan pembahasan bapak-bapak kalau Mario Irod ini kebetulan belionya ini adalah seorang traveler juga peturing juga asli Indonesia sekarang beliau ada di Amerika Amerika dibunuh Amerika terakhir posisinya di Paraguay gitu jadi untuk hobi ini mulai lulus SMA apa? kuliah mas ya hobi apa dulu nih? nggak yang tadi itu apa? fotografi nggak pindah ke motovlog gitu untuk dari fotografi ke videografi itu pas SMA eh sorry pas kuliah kebetulan juga saya kerja sebelum dari S1 ke kok nggak enak ngomongin ya nggak apa-apa dari S1 ke S2 itu saya ada transisi 1 tahun itu oh iya di silahnya break lah iya transisi 1 tahun itu kerja di properti bikin video juga nah dari situ dapat uang tapi mas Alhamdulillah dapat kalau yang di properti itu dapat pak ya per bulan cair gitu misalnya langsung berhadapan dengan customer betul sekali kalau yang di konten youtube kan nanti itu proses dulu kayak gitu betul sekali nah itu setelah apa namanya dari fotografi terus ke videografi videografi setelah lulus fokus ke sinematik dulu pak ya iya fokus ke sinematik dulu itu otodidak apa gimana pak otodidak semuanya otodidak semua yang saya pelajari semua hasil karya yang saya posting di instagram atau di youtube semuanya itu hasil otodidak nanti teman-teman bisa cek langsung ke IG atau youtube mas bono nv jangan lupa subscribe dan follow instagram saya oke kalau ini belan projek gak perlu di subscribe gak apa-apa yang penting dilihat oke asalkan bermanfaat dilihat sampai habis kita kulik lagi perjalanannya mas rissa ini sempat kanu gak mas apa tuh suka dukanya lah dukanya dukanya dulu kalau dukanya kalau dukanya itu begini lebih kayak pengen beli alat ini tapi dana terbatas semua kayaknya gitu itu kayak alasan klasik lah gitu ya kelisir banget kayak gitu nah terus ada lagi baik fotografi atau videografi ya pas saya mau pergi ke suatu tempat nih jebret di Ramalan Cot itu udah bagus gitu pas nyampe disana jebret lah kok mendung lah kok hutan jadi kayak aduh down ya down banget terus ada satu momen itu ketika saya mau ngambil landscape di B29 posisinya itu bro-bro lagi meletus B29 itu lumacang ya B29 lumacang itu posisinya bro-bro lagi meletus saya berangkat dari rumah itu jam 3 sampai sana sekitar jam 4 sore pokoknya nunggu sunset lah ngelihat arah barat itu mendung banget mendung banget sih sekiranya itu kayak sunset itu gak bakal dapet gitu lah mas ya bes lah jam 5 lebih sedikit pas mau maghrib itu saya pulang turun sampai portal di bawah itu merahnya sunset itu keluar mau balik ini nanti saya nyampe rumah bakal malam kalau diteruskan saya ketun saya mikir selamatnya aja aku mulai ayo kayak gitu daripada nanti diomeli di rumah pelajaran yang bisa diambil itu momen itu gak datang itu ya gak bisa disangka-sangka gak bisa disangka-sangka lebih baik tunggu sampai momennya selesai awal mungkin bisa saja jelek ya tapi siapa tau pas akhir-akhir endingnya endingnya itu bakal cantik siapa tau bos ya gitu itu pelajaran yang saya dapat dari pengalaman itu dari foto ya ya dari foto sama video juga itu waktu bikin proyek proyek saya sendiri namanya this is how we write this is how we write nah itu proyek itu saya bikin ketika dunia permotoran Indonesia lagi gak sehat-sehatnya banyak anak-anak yang lagi dalam tanda kutip belajar willy belajar standing-standing di jalan raya terus kebut-kebutan miring-miring nah itu itu apa proyek itu saya bikin dan kebetulan salah satu lokasinya itu di Bromo di Bromo ini kalau cuaca memang gak bisa ditentukan kadang kaput kadang cerah kadang gerimis gitu kan udah saya semangat berangkat cuma mau ngambil gunung itu loh gunung apa namanya gunung bukit teletabis bukit teletabisnya itu terang terang bukit teletabis bukan gunung dia bilangnya itu gunung sorry sorry saya salah ngomong bukit teletabis nah pas sampai di jemplang itu lihat apa namanya lihat bahwa itu gak semangat banyak kaput banyak kaput sekali tak bisa mengisah ini khawatir tambah deras hutan ditunggu ini gak ada kepastian kayak perasaanku sama dia dulu betul ya akhirnya ya balik kanan diulangi lagi selama satu bulan gak dapat ya itulah momen itu kadangnya rejeki-rejekian tergantung sama libadah itu suka duka eh suka dukanya dukanya kalau untuk perjalanan sendiri maksudnya sukanya ya dukanya aja oh dukanya ini tadi kan oh masih tentang sikon di waktu apa ya istilahnya nentukan target kan tempat disini disini kan kesana kan butuh perjalanan yang paling sering bikin sedih ketika perjalanan itu saya orangnya gampang lapar gampang lapar gak betah luwe lah gampang luwe dan kalau misalkan pas ketika perjalanan itu banyak warung yang tutup itu duka banget nah itu yang pertama terus yang kedua itu waktu itu pernah dari perjalanan pulang ke Lombok kebetulan itu di perjalanan pulang sampai di Bali kalau saya di negara itu temen saya kecelakaan itu guys paling parah duka yang paling parah ketika apa namanya fokus ke motovlog sama fotografi itu kecelakaan itu pas pakai motor apa fiction fiction advanced jadi motovlog awal-awal itu pakai fiction pakai fiction sekarang namex motor 155 cc motor gede pernah ada kesan gak dengan fictionnya sebelum dijual wah kesannya itu banyak banget ceritanya itu banyak sudah bisa mengantarkan saya kemana-mana ke Jogja dua kali terus paling jauh itu ke Lombok sih kemarin itu dan itu dengan dana pribadi masih belum belum ada endorse oh sponsorship pada sponsorship satu kali waktu itu ke Taman Nasional Merupetiri itu dapat sponsorship dari Lupromax boleh nyebut merah gak sih boleh boleh gak apa-apa ya terima kasih harus berterima kasih sama Mas Bono terima kasih atas bantuannya mensponsori perjalanan kami ke Taman Nasional Merupetiri itu yang katanya pernah itirakaan itu di mana Pak oh itu di Rambi Puji oh gak gak di vlog ya waktu itu ya oh gak itu kondisinya waktu mau menghadiri wisudahnya ibu saya oh jadi bukan dalam rangka event event ngevlog teman-teman jadi memang itu acara pribadi gak diabadikan dan kebetulan terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu terlakaan sempat sampai di pen mas ya ya ini masih pennya belum saya lepas ini masih dan sejak itu mungkin mas Bonong ini agak trauma lah trauma jadi sempat gak teruskan ya enggak gak teruskan satu tahunan kalau gak salah itu gak motovlogan kalau sekarang gak motovlognya karena memang sibuk ngelesi sama ngajar di sekolahan dan juga sudah punya pendamping ya juga ada ngomongan juga Alhamdulillah di usia muda sudah sukses teman-teman ya sudah jauh lah karirnya jauh ngelesi jadi guru guru privat terus youtuber motovlog yes kalau apa berarti gak untuk wedding-wedding gak pernah pak ya wedding wedding photography sama videography kita melayani tapi itu dulu itu juga auto didak sama ya auto didak lebih apa namanya auto didaknya itu sekitar satu tahun setelah itu apa namanya kok hasilnya kok gini-gini aja baru saya mulai kayak ikut seseorang sharing-sharing gitu ya jadi memang perlu kadang gak usah gengsi tanya ke yang lebih ahli tapi yang mau yang lebih ahli juga mudah-mudahan berbagi katanya ini berbagi apalagi hobinya sama misalkan saling support misalnya mengisi kekosongan saya juga sering sharing sama mas bonung sering dengan ya itu tadi masalah klasik alat seadanya tapi pengen hasil yang maksimal ya ya itu ada lagi mas mungkin kalau untuk les les bahasa inggrisnya itu gimana mas kebetulan les yang saya tekuni sekarang itu bisnis keluarga yang sudah dijudikan sudah ada dari dulu kebetulan bapak ibu saya kan guru bahasa inggris dan saya nak tunggal nah ini kalau dilogikan kalau bukan saya siapa lagi yang mau meneruskan dan alhamdulillah sekarang mulai berjalan lagi di tengah pandemi sempat break mas ya sempat break sempat apa namanya bukan break total ya kayak terhambat lah gitu loh karena semua orang kayak ekonominya itu terdampak sama disamping itu wali murid mungkin takut juga ya betul ada pandangan kayak gitu juga ya namanya juga guru ya kan ketika keliling itu cukup sering ketemu dengan orang-orang nah gitu ya namanya juga paranoid kalau paling mau kira-kira covid mungkin ini wong rek gitu ini mungkin bisa di terangkan dalam bahasa inggris mas mungkin lebih baik saya enggak deh enggak enggak berani masih belum siap belum depan kamera ada saatnya ada momentumnya nanti sama seperti habis ke landscape foto-foto-foto ke video itu juga dia mungkin mikirnya agak memang tipe pemikir sih ini mas Bono mikir terus enggak budal-budal enggak enggak kercep lah enggak langsung action enggak bolak-balik enggak 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 pancet aja enggak enggak ya mungkin kalau sekarang kendalanya mas Bono ini sudah ada pasangan hidup baru baru menikah berapa tahun 2 tahun perjalan 2 tahun jadi kebetulan beliunya ini sudah berkeluarga kali ini tapi tetap sih untuk hobi kan memang namanya hobi ya sebelum sudah nikah mungkin cuma bisa mengurangi kalau menghilangkan enggak bisa kalau menghilangkan enggak bisa menyenangkan diri sendiri nah istilahnya oleh enggak oleh duit yang penting melakukan itu dia sama kayak teman-teman mungkin yang merintis youtube atau apa bukan hanya youtube ya usaha apa ditekuni dulu aja enggak apa-apa nanti masalah rejeki uang itu gampang nanti insya Allah penting enggak penting tetap kerja penting enggak penting tetap melakukan tetap kalau saya perhatikan mas bonong ini tetap kayak apa ya istilahnya kuantitas eh kualitas tetap diperhatikan sama belinya ya saya tipikal jadi tipikalnya gitu enggak enggak syukur enggak 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 perfeksionis kalau istilahnya gitu kalau saya kan beda ini pokoknya koper enggak 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 saya ini mengutamakan kuantitas kalau belinya ini lebih ke kualitas teman-teman ya jadi ya terserah sebenarnya kalau mana aja selain kualitas karena kalau sebenarnya kan koper kan ya kalau saya enggak koper kebanyakan pekerjaan memang selain ngurusi murid-muridnya mungkin murid-murid nakal di sekolahan ngurusin di kursusan itu SMP SMP tau sendirilah anak-anak SMP zaman sekarang bagaimana keadaannya ini ketempuk dengan apa namanya anak-anak dengan nakalnya kayak gitu kan turun mana aku pengen konten pikiran ambur-adul gara-gara murid akhirnya kasih kemur nanti juga malas editnya mungkin padahal alat ya seperti yang teman-teman lihat di belakang ini malah monitor ada dua sangking aja kemaru ada itu apa namanya drone ya kok mati mas ya usah pakai siapa sih oh iya sorry maklum jadi sebenarnya kalau untuk masalah peralatan mas bonong ini sudah lengkap menurut saya belum lagi ada action cam apa lagi mas ada kamera di asal air itu pasti soalnya dia hobi fotografinya foto awal pertama kali itu punya apa tiba apa kamera 1100D canon canon 1100D itu pun pinjem punya apa pak masih apa ya ajar nguling ajar belajar menu-menunya ini fungsinya apa gitu terus kalau jepret kayak gini itu butuh teknik yang gimana nah itu selalu belajar pakai canon 1100D terus lanjut ngumpulkan uang dan itu pun masih apa namanya menjual 1100D nya itu buat beli untuk nambang nalangi nambang nambang kamera yang beli canon 60D sampai sekarang 60D nya tetap saya pakai masih masih bertahan dengan 60D soalnya sudah paham dengan 60D kalau mau upgrade pikir-pikir dua tidak ada untuk keperluan lain mas untuk perawatan tidak susah gampang-gampang susah sih mas kalau kita print pen nyimpennya terus membersihkan kamera sama sensornya setiap hari itu kan kalau lensa itu kan kalau disimpen tempat yang lembab itu kan gampang jamur nah ini kebetulan karena kemarin waktu setelah saya kecelakaan ini kamera gak pernah saya sentuh ini udah mulai jamur semua ini ya memang gak mempengaruhi hasil sih cuman kalau kita melihat di lensa sama di kacanya ada banyak jamur itu kayak kita risih juga gitu harus lebih kayak apa namanya print pen kalau bahasa jahwanya print pen apa ya print pen itu ya 5R resih ringkas rapi resiko terus nge-dew lah dan ulit apa ee yowes ikwes lah gak ngerti-ngerti ngomong-ngomong soalnya iya pokoknya kalau ya apa ya istilahnya biasa taruh di situ ya di situ jadi nanti nyarinya gampang disiplin nah disiplin naruhnya oke itu mas pesannya untuk teman-teman Belain Project untuk teman-teman subscriber Belain Project jangan lupa subscribe saya juga ya oh iya jelas sih kurek jelas gak usah digongkong oke siap dan oke kalau bagi teman-teman yang baru memulai youtube gitu ya mas ya yes gak hanya youtube lah usaha lainnya atau usaha apapun lah yang sekiranya nanti bakal menjadi kayak pekerjaan utama menghasilkan uang don't give your ass up artinya pak jangan menyerah intinya itu teman-teman jadi tetap lah diopeni gitu jadi selama apa ya belum menghasilkan itu mas bonong gimana kayak untuk misalkan apa ya pengen rakdir CWE atau apa itu hasil uang dari mana pak oh kebetulan itu saya mempunyai investor sih pak investor terbesar ada waktu itu oh orang tua ya istilahnya ya masih ada subsidi lah ada subsidi ada PLT jadi ya memang harus tetap sabar sih menyesuaikan kayak mas bonong tadi pengen alat yang lebih gini itu wajar untuk untuk kita pengen lebih maju itu wajar cuman menyesuaikan budget lah jangan dipaksa nanti apa kayak uang jawaban ini yuk kelenggak kelenggaknya gini jadi akhirnya gini apa yuk bahasa nama saya ya bisa inggrisnya ya bagus sih pak akhirnya jangan terlalu sering jangan terlalu sering melihat ke atas lihatlah yang kebawah nah gitu maksudnya apa aku mau maknanya dengan alat alat kadarnya yang penting kemauannya lah nanti rezeki itu apa ya menyusul kayak hoki kita kan gak sama kadang hokinya kadang kadang kita niat maksudnya alat bagus terus pakai misalkan apa ya ngerti script ya ternyata begitu di upload jbrat gak sesuai harapan akhirnya down ya men jadi makanya mengalir aja di upload bahwa nanti lho upload bikin lagi upload bikin lagi gitu gak sih ini nambahkan teman saya juga bilang dari inggris kebetulan moto vlogger juga namanya rider senja nah ini ketika memberikan semangat sama moto vlogger malang yang waktu itu masih baru memulai subscribernya sedikit masih belum menghasilkan itu sarannya gini penting gak penting upload aja gitu terus jangan sampai kayak berhenti tetap istiqomah lah nah untuk apa namanya karya bisa menjadi bagus itu kan memang butuh latihan gak langsung satu hari belajar besoknya langsung bagus istilahnya jam terbang iya betul sekali lebih banyak lebih banyak berlatih itu nanti hasilnya akan ikut bagus juga gitu praktis makes perfect itu orang-orang nanti akan melihatkan oh channelnya ini semakin padahal gak rokokan yuk karena gak rokokan ikumang jadi memang ruangan ini steril jadi jadi apa ada yang mau apa praktis makes perfect bahasa enaknya apa semakin kalian semakin teman-teman banyak berlatih maka hasil akan ikut mengikuti ya hasil akan mengikuti menjadi lebih baik juga ya seperti saya tadi yang saya bilang saya kuantitas kalau belianya ini kan perfeksionis ya jadi agak pilah-pilah agak pilah-pilah dia kalau orang sip gak di upload iya betul mungkin di privat lah istilahnya oke mas ya terima kasih terima kasih terima kasih juga sama terima kasih sudah sudah di opening sudah menemani saya untuk memberikan tips-tips pada teman-teman jangan lupa di kunjungi Bono Envy tetap semangat iya seperti yang saya bilang ya gak seberapa memang suka beratau penerangan tapi beliau kan hobi jadi merasa ini sudah layak untuk di upload ya di upload sama beliau oke terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax